Nah, sore ini kita happy banget karena setelah 2 tahun, kita bisa kumpul lagi gathering bareng Peta Cinta Tangerang ya. Kenapa dilarang tindakan ini? Karena efek samping yang ditumbuhkan sangat berbahaya bagi kucingnya. Kalau kita melihara kucing itu populasinya maksimalnya itu seberapa banyak. Tama seperti manusia, kalau biasanya mau program hamil. Wah kok susah hamil, ternyata setelah diidubifikasi ada kista. Harus dioperasi, kalau nggak dioperasi harus terapi hormon biar kistanya pencah. Singkat ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa ya hari ini, insya Allah ya. Ini untuk pertama kali dari selama 2 tahun ya? Betul. Selama 2 tahun ini untuk yang pertama kali kita mulai lagi kawtar Peta Cinta. Karena memang kerintuan teman-teman untuk bisa berkumpul bareng-bareng, kita coba mulai kembali di awal April ini. Semoga di next setiap akhir bulan kita bisa sama-sama kawtar di tempat ini lagi dengan teman-teman yang berbeda. Terima kasih telah menonton. Langsung aja ke acara intinya Kalibang ya. Edukasi dari dokter, perhadiah. Waktu dan tepatnya saya persidakannya. Selamat sore Karawaci! Sore! Sore di sini, sore ini kita seru-seruan bareng ya. Yang punya kucing, mungkin mau belajar seputar kesehatan hewan, buat kita diskusi bareng bisa merapat ke sini. Jadi di sini, perkenalkan saya dengan dokter hewan radian dari Radian KMN Care. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat semua yang hadir di hari ini, terkhusus untuk Peta Cinta. Karena berkat, Peta Cinta juga, Radian KMN Care bisa hadir di Tangerang. Betul ya, Mas Hafis ya? Karena dulu saya ingat banget. Dulu kita bisa hadir di kota Tangerang, awalnya Mas Hafis itu DM ke akun saya, DM ke akun Instagramnya Klinik. Menginformasikan mau buka cabang di Tangerang, tidak. Ini ada tempat. Awalnya kita ragu, karena kita belum tahu daerah Tangerang itu seperti apa. Tapi Mas Hafis nih yang ada di sini nih, berhasil meyakinkan kita untuk kita bisa berada di. Mas Hafis. Tepuk tangan untuk Mas Hafis. Jadi abis ini PKR kita mau buka lagi di Tangerang lagi, Mas. Amin! Di daerah, untuk yang tergant, kita mau buka di daerah Bitaro dan juga BSD. Amin! Kita bantuannya juga yang Mas Hafis ya? Siap. Sebelumnya dengan Peta Cinta semua. Jadi hari ini teman-teman semua, kita akan membahas seputar kista pada kucing. Kista. Kira-kira apakah kucing bisa kena kista? Saya mau tanya-tanya dulu nih. Mungkin bisa perkenalan dulu. Kira-kira kucing bisa kena kista enggak? Kalau sebesar bisa kena, tanda yang terkena kista itu sebenarnya bagaimana sih? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya yang ada ini. Dari juru. Jadi kalau menurut saya, yang saya ketahui, Keli-kata kista itu juga untuk kucing kan betina ya. Mbak Daunnya kan pada kucingnya betina, Dia bisa menghabiskan. Baik, terima kasih. Nah ini nanti ada hadiah ya. Hadiahnya nanti bisa klaim ke Mas Reva. Jadi buat teman-teman semua, Yang mau tanya apapun itu, Nanti akan ada hadiah menarik. Dari Radian Pet & Care, Yang buat dari Pro Diet ya. Nanti untuk hadiahnya, Dapatnya apa? Klaimnya ke Mas Reva. Nanti buat dia bertanya, Semuanya dapat hadiah. Dan kebetulan Radian Pet & Care kan juga lagi ulang tahun, Yang enam tahun ya. Jadi kita akan bagi-bagi banyak hadiah di hari. Jadi sempat disinggung bahwa, Kucing terkena, Ternyata bisa kena yang namanya ista. Dan itu benar. Ista tidak hanya menyerang manusia, Tidak hanya diterita oleh manusia, Tapi hewan pun juga bisa termasuk kucing. Ista itu apa sih? Ista itu intinya, Adanya suatu masa, Tepatnya di bawah kulit. Masanya isinya apa? Ista cairan, Ista udara, Ista nama, Ista itu rambut, Atau apapun itu. Semisal di bagian tubuh ada penjolan, Penjolan, Yang isinya berbagai macam tadi, Itu kategorinya adalah kista. Jadi semisal teman-teman menjumpai bisul, Itu pun bisa dikategorikan sebagai kista. Tapi kista yang sudah mengalami infeksi, Terjadilah abses. Lantas apakah kista hanya di bawah kulit? Jawabannya, Diga. Ya, Jadi ini buat teman-teman juga, Jadi kista tidak cuma di bagian kulit, Jadi bisa juga di bagian dalam tubuh, Termasuk di organ reproduksi. Penyebab kista itu apa sih? Ayo, Ini lumayan nih, Ada produk probiot, Jadi probiot ini salah satu makanan, Yang dia, Bahan bagu utamanya dari main product. Apa itu main product? Jadi kalau teman-teman berbicara tentang suatu produk pakan, Ada yang dia, Bahan bagu utamanya itu, Bahan bagu utama. Utama. Contohnya apa? Contoh, Misal dia rasanya adalah rasa ayam. Dia pakenya daging, Bener-bener daging. Tapi ada juga yang pakai byproduct. Byproduct itu apa? Contohnya jeruannya. Nah, ProDiet ini salah satu produk, Yang memang dia, Bahan bagu utamanya adalah main product. Tapi harganya lebih cukup terjangkau, Banding jenis-jenis main product-main product yang lain. Kira-kira dari teman-teman, Ada yang tahu tidak? Penyebab dari pista, Boleh, Mungkin bisa perkenalan diri juga ya. Nama saya Pira, Dari komunitas Pista Kucing juga. Kalau penyebab pista pada pucing, Kebanyakan pelayanan hormon yang terjadi pada pucing tersebut ya dong ya? Seperti biometrik pista pada pucing gitu ya dong ya? Sebabnya karena kelainan hormon pada pucing tersebut. Misalkan juga karena dia, Mungkin juga waktu hamil, Dia keguguran itu juga bisa. Ada yang karena efek dari janinnya, Mungkin pas pengeluaran janinnya itu tidak bersih, Ataupun juga infeksi dari hormon yang terlihat pada pucing tersebut. Terima kasih. Betul sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang pista, Khususnya pista yang berhubungan dengan reproduksi, Salah satu pucingnya adalah gangguan hormonal. Gangguan hormonal yang seperti apa? Penyebabnya apa? Nanti sudah disebutkan juga sama kakaknya, Salah satu pemicunya adalah keguguran. Mungkin waktunya kawin, gak kawin-kawin. Sehingga kadar estrogennya juga tinggi banget. Akhirnya timbul yang namanya kista. Faktor yang lain apa? Genetik juga bisa. Infeksi juga bisa. Atau pengaruh dari obat-obatan tertentu juga bisa. Kucing yang tidak dikawin-kawinkan pun, Dalam jangka waktu lama, Juga bisa timbul yang namanya kista. Kiri-kiri kucing yang terkena kista, Atau kista yang ada di reproduksi, Kucing petina, Kiri-kirinya apa? Ada yang bisa bercerita? Atau ada yang tahu? Tidak ada? Jadi jiri-kiri secara umum, Kista itu tidak berkejala. Tapi, Semisal lokasi kistanya ada di bagian organ tubuh tertentu, Terkadang bisa tumbuh kejala. Contoh ada namanya kista volikuler. Jadi si kista ini ada di bagian ovarium, Atau tempat sel telur. Dia isinya cairan dari yang ada di ovariumnya. Di ovarium disitu menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen itu hormon kewanitaan. Jadi kalau di kucing, Hormon kucing petinaan. Jadi fungsinya memang untuk reproduksi, Yang menimbulkan dia ingin kawin. Kalau manusia tidak dirahi, Dia kawin pisah. Tapi kalau hewan dipengaruhi oleh hormon, Bukan keinginan. Jadi dia mempengaruhi oleh hormon estrogen. Ketika ada kista volikuler, Atau kista yang lokasinya di ovarium ini, Produksi hormon estrogen ini meningkat drastis dia. Efeknya apa? Tembul gejala birahi terus-menerus. Kalau istilah medisnya disebutnya nimpu mania. Bahkan ya birahi terus nggak? Nggak ya. Jadi kalau teman-teman melihat ke kucing, Dia birahi terus-menerus nih. Kan idealnya kalau hewan itu ada siklusnya ya. Bahkan. Katanya kalau kucing sudah berisik, Tadanya dia birahi ingin kawin. Kurang lebih biasanya selama 1-2 minggu. Tapi kok ini berbulan-bulan berisik, Guling-guling terus. Teman-teman harus curiga. Jangan-jangan dia terkena kista. Kista volikuler. Atau dia birahi terus-menerus. Sudah kawin, kok sering keguguran. Atau dia sering kawin, Tapi kok nggak jadi-jadi. Harus curiga. Takutnya ada kista. Terus kista yang lain apa? Kista yang timbul di bagian rahim. Nama penyakitnya ceh tiometra. Sistik endometritis. Tiometra. Jadi tiometra itu salah satu bentuk manifestasi Dari kista. Awalnya dia radang. Terjadi penembalan pada dinding rahim. Produksi cairan. Tapi belum terjadi infeksi. Namanya indometritis. Atau peradangan pada dinding rahim. Melanjut terus-menerus. Terjadi infeksi. Terbentuklah nanak. Akhirnya terjadilah tiometra. Halo semua sahabat pencinta semua hewan. Ciptaan Tuhan. Barilah kita menabur kasih sayang. Jaga mereka. Lindungi mereka dari semua yang berbahaya. Dan berikanlah cinta, kasih, dan sayang. Selamat sore. Perkenalkan saya, Elin. Yang tadi dokter bilang tentang kista itu di kucing betina, salah satu gejalanya itu kalau hamil, dia kekuburan. Kalau misalnya memang kita udah melihat ada gejala kayak gitu, untuk pengobatannya nanti di bawah kliniknya akan dapat penangan. Apa sih, kucing betina? Oke, baik. Penangannya bagaimana jika ada kasus kucing yang kekuburan? Karena kekuburan tadi salah satu indikasi terjadi atau terjangkit kista. Terus dikaris bawahi dulu, tidak semua kasus kekuburan karena kista. Faktornya banyak. Salah satunya kista, salah duanya ada peradangan di rahim, salah tiganya karena faktor stres, salah empatnya karena mungkin ada infeksi, jadi faktornya banyak. Semisal ternyata dari kekuburannya tadi, pemicu utamanya adalah kista, hal apa yang biasanya dilakukan oleh dokter hewan akan diterapi hormon. Tama seperti manusia, kalau biasanya mau program hamil, kok susah hamil? Ternyata setelah di identifikasi ada kista. Harus dioperasi, kalau nggak dioperasi harus terapi hormon biar kistanya pencang. Di hewan pun juga sama, alternatifnya dua. Biasanya terapi hormon, yang kedua kalau nggak operasi pengangkatan kista. Namun, biasanya, di hewan, deteksinya terlambat. Banyak kasus ketahuan ketika sudah ada kista, pas mau tindakan operasi. Operasinya bukan untuk kista, untuk operasi yang lain. Tapi pas dibuka baru ketahuan. Atau pas steril. Itu sering banget. Kadang di Zumbindo ada kista di rahimnya. Oh ternyata ada kista di ovariumnya. Itu seperti itu. Ini dapat, tadi ya ini, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ini masih banyak ternyata nih. Dikasih lagi. Sama-sama, dok. Rekan nama saya Lestari. Manya soal suntik kape. Banyak owner yang nggak mau steril, tapi suntik besoknya. Itu efeknya apa sih, dok? Terima kasih. Sama-sama. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Kira-kira kape itu boleh nggak sih? Apa nggak boleh? Semisal boleh? Alasannya apa? Semisal nggak boleh? Alasannya apa? Kalau setahu saya sih nggak boleh suntik kape. Karena itu nggak bagus ya untuk kucing. Tapi kan di luar sana banyak yang handel gitu loh. Suntik kape pada anjing dan kucing itu sudah dilarang secara internasional dari puluhan tahun yang lalu. Kenapa dilarang tindakan ini? Karena efek samping yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi kucingnya. Suntik kape ini perlu digarisbawahi karena ternyata tingkat pemberian obat kape atau suntik kape di Tangerang itu sangat tinggi. Dibanding Depok, Jakarta, Bekasi. Kenapa suntik kape ini sangat berbahaya? Yang pertama suntik kape dia memberikan hormon. Hormonnya biasanya hormon progesteron. Hormon progesteron itu fungsinya untuk membuat tubuh seolah-olah dia berbun. Hai, Sahabat Radian. Wih, udah pada kangen ya sama saya ya. Jarang muncul ya. Nah, sore ini kita happy banget karena setelah dua tahun kita bisa kumpul lagi gathering bareng peta cinta Tangerang ya. Nah, disini acaranya seru banget dari yang pasti kita belajar bareng kemudian banyak hadiah nih. Dari mana? Dari Pro Diet dan dari Max Live. Nah, sore ini kita bahas tuntas tentang ada bahayanya kista pada kucing. Kemudian ada beberapa nyerepek-nyerepek juga tentang steril. Kemudian bagaimana kita bisa mesejahterakan hewan sesuai dengan kondisinya. Yang mau dikembangbiakan ya silahkan tapi bertanggung jawab. Tapi kalau yang tidak tolong di steril ya. Biar tidak terkena kista. Dan selain itu hari ini yang paling penting adalah silaturamnya dan kita bisa buka bareng. Ya, ada di mana? Di Alun-Alun Cibodas. Ini bukan Cibodas yang di ini ya yang di apa puncak ya tapi Cibodas di daerah Karawaci, Tangerang. Sebelah saya kayaknya udah ada yang nunggu nih ya ada Kak Fira sama Mas Hafiz. Silahkan. Halo, seneng banget bisa gabung di acara Buber sama Peter Cinta dan Radian Pat and Care di Alun-Alun. Keren banget nanti sekolah kedepannya NBBC official bisa gabung terus ya. Kolaborasi. Kolaborasi. Ya, keras kolaborasi. Bisa gabung terus kolaborasi. Thank you loh Kak Fira. Sama-sama. Kutis terus Radian. Sanggerang harus bisa lebih maju dari kota lain. Ayo kita seratakan ya jadi biar semuanya rata. Sama-sama bersatu. Yeay. Mas Hafiz dong? Mas Hafiz, bagaimana nih? Mas Hafiz, bagaimana nih? Mas Hafiz, bagaimana nih? Sebelumnya makasih banget untuk peradian kewakir Om Darma sama dokrat Kak Fira yang datang hari ini. Setelah 2 tahun kita akhirnya bisa kembali membuka lagi kovdar kita yang kemarin vakum. Sebenarnya gak vakum. Cuma kita terlalu banyak kegiatan di luar tanggerang sendiri. Nah, next kovdar ini akan kita lakukan setiap air bulan sekali. Insya Allah di tempat yang mungkin gak hanya di Karawaci tapi bisa di Cereduk atau di tempat lain. Dan sebenarnya kovdar ini gak hanya untuk teman-teman peta tapi untuk semua komunitas cat lover setanggerang Jakarta juga yang deket-deket mempet boleh datang. Terapat ke buk-gabung ya iya itu aja mungkin lengkap aham-aham gimana keseruannya kita lihat langsung ah guys tidak ngalahin jadi saya gak perlu teriak-teriak lagi kenapa steril itu menjadi produk kontra jadi steril itu tidak akan membuat hewan menjadi manang kenapa menjadi kontra biasanya kontra pada orang-orang yang beranggapan satu kita merampas hasrat mereka untuk kawin padahal pemberian obat kabi juga tujuannya sama sama-sama merampas jadi kadang orang merasaan itu menurutku tidak tak kalau dia masih memberikan obat kabi kalau obat kabi membahayakan si kucingnya kadang ada beberapa penganggapan bahwa itu tidak baik menyalahi kodrat tapi banyak kasus orang yang tidak beru terhadap steril tapi mereka malah membuang kucing-kucing masih nyusuh ke indoknya ke tempat yang tidak seharusnya itu menurut saya malah lebih tidak berperiki hewan ada juga mereka tidak terhadap steril membiarkan hewannya kawin jumlah hewan yang dipihara jadi banyak tapi mereka tidak komitmen bisa memenuhi semua kebutuhan hewannya kebutuhan hewan itu tidak cuma makan minum tapi juga kebutuhan untuk kesehatannya mereka sakit ya bukan jadi dokter lenteran dan diobatin memang ada tindakan yang harus dilakukan oleh dokter hewan jumlah dokter hewan mereka juga berhak untuk mendapatkan vaksinasi biar-biar sehat karena jumlah kucingnya banyak akhirnya tidak divaksin ada juga karena kucingnya banyak makanan yang biasanya sudah sesuai dengan kebutuhan akhirnya diguntrit bahkan dikasih nasi yang nampak ini nasi tidak untuk kucing karena kucing tidak bisa yang terjadi apa sebenarnya dia lebih membahayakan kucingnya jadi kalau tujuan steril itu kita harus lihat niatnya kita yang pertama kalau memang kita memelihara kucing kira-kira kemampuan kita memelihara kucing itu populasinya maksimalnya itu seberapa banyak kita tidak hanya berbicara untuk memenuhi kebukan makan minum tapi juga kesehatan mereka yang kedua kira-kira kalau semisal kita itu mau steril kucing-kucing liar kita lihat dulu kasus yang pertama kasus kekerasan terhadap hewan di lingkungan kita tinggi atau tidak kira-kira semisal kita jumpai kasus kekerasan pada hewan pemicunya apa sih apakah karena populasinya yang banyak atau karena apa dan paling sering tingkat kekerasan terjadi karena populasi kucing yang meningkat dan dianggap sebagai hama apakah hal ini yang kita benarkan orang nyakiti hewan di lingkungan sekitar padahal mereka tidak salah yang mau tidak mau harus kita steril itu salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk menurunkan tingkat kekerasan karena overpopulasi lagi potensi bahaya penyakit yang dikularkan oleh hewan yang ada di lingkungan sekitar mungkin karena populasinya banyak makanan jadi tidak tersetia banyak mereka berantem mereka ke tempat sampah jadinya makan makanan yang tidak higienis ia membawa penyakit datang ke lingkungan sekitar bisa menelarkan ke manusia akan lebih baik jika salah satu langkahnya bukan kita terus mengeutanasi atau menginasakan kucing-kucing dari lingkungan sekitar tapi kita bisa menekan populasi yang ada caranya bagaimana steril steril tidak menyakiti mereka karena prosedurnya dengan cara pembiusan jatuhkan yang dia tidak dibius terus dibelet-belet tapi ada pembiusan dulu halo semua sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan marilah kita menabur kasih sayang jaga mereka lindungi mereka dari semua yang berbahaya dan berikanlah cinta kasih dan sayang radian faith and care semua cinta ada disini hati tenang damai dan damai hewan-hewan terjaga baik radian peta cinta bisa terjaga selamat menikmati Sub indo by broth3rmax